Hai halo gue Bima dan gue Sandi yes Miladar kita ketemu lagi di channel The Miladim by Grande Vida Property Oke San dan Miladar kita sudah di penghujung tahun dari 2021 sudah banyak sekali rumah yang kita review keren-keren cakep-cakep dari ginseng klasik modern minimalis sampai tropis semuanya the best berbagai macam desain ya yes Oke dan kita kali ini akan bikin episode juga khusus Kaledoskop 2021 go rumah-rumahnya kita review beberapa kategori yang pastinya kita sediakan untuk Miladar yang terbaik khusus ya episode kali ini apa aja Oke ada yang termahal ada juga yang ter-the-best ada lagi apartemen yang terbaik Oke sama ini juga paling penting nih adalah episode favorit versinya miliarder Oke kita harus melibatkan miliarder juga yang terbanyak dari episode yang sudah kita tayangkan yes Oke jadi kita langsung aja ya Oke ya kita masuk kategori yang pertama kategori pertama adalah lima rumah termahal let's go ya wah ini lokasinya strategis dan makanya ini jadi favorit betul dan salah satunya adalah rumah ini ini adalah rumah yang favorit juga ya salah satu rumah mewah di bilangan pondok indah memang kotak-kotak tuh sepertinya bagian yang khas ciri khas dari rumah ini ya jadi menandakan bahwa sangat nyaman sekali areanya dia lingkungannya bener-bener tenang dan cocok sekali buat kunyian rogohlah kocek miliarder sedalam 45 miliar rupiah net net kalau biasanya kita negosibel ini net jadi dengan 45 miliar rupiah langsung anda bisa mendapatkan rumah yang keren dan megah ini kawasan premium di area Jakarta Selatan ya gimana San di pondok indah Oke dan kita juga akan ngasih lihat miliarder private poolnya itu panjangnya sampai 22 meter panjang banget tuh party di sini juga udah keren banget nih nampung banyak orang 100 orang bisa lah ya kenapa karena luas tanahnya aja besar besar bangunannya juga besar langsung keputusan Oke dapatkan rumah di area pondok indah ini dengan merogoh kocek kalian sedalam 59 miliar rupiah negosibel Oke buat rumah ini di harga 59 miliar itu udah worth it banget dengan fitur-fitur yang lengkap kayak gini dan fasilitas yang banyak ya luasnya luasnya lokasinya juga dan desainnya nah itu dia arsiteknya salah satu the best arsitek di Indonesia saat ini karena banyak arsitek yang iya udah luar biasa Indonesia banyak sekali melalahirkan itu kan arsitek-arsitek terkenal itu kayak pride sendiri ya rumah lu keren ya siapa yang arsitek-arsitek-arsitek-arsitek-arsitek-arsitek-arsitek-arsitek-arsitek-arsitek-arsitek-arsitek berarti juga asik atau karena juga landscapingnya juga menarik nice cantik banget cantik banget sekarang kita langsung aja review harganya ya jadi miliarder bisa mendapatkan rumah ini dengan merogoh kocek sedalam 57 miliar rupiah negosibel yas itu dia kan kemarin kita ada yang komen review rumah dong pondok indah itu rumah mewah ini kita jawab ini udah nanti miliarder juga bisa lihat sisi dua muka dari rumah ini dengan konsep classic house ya serba putih dengan banyak profil pasti yang mewah jadi buat miliarder ini dikasih kolam benang yang luas yang besar yang bisa dipakai benang bolak-balik enak banget itu oke banget jadi memang center of attentionnya itu di kolam benang ini jadi cantik banget miliarder untuk mendapatkan rumah ini miliarder harus merogoh kocek sedalam 85 miliarder rupiah negosibel itu dia ya dapatkan sekarang juga telepon kita di nomor ini hubungi kita ayo langsung kita janjian untuk tour ke rumah ini langsung suka langsung DP siap ya kali ini kita jadi dimana san kita berada di area BSD area premiumnya BSD mantap batu-batu alam itu udah di design sedemikian rupa itu batu alam yang bongkahan gede di potong disesuai disusun bener dan lo tau gak berapa lama waktu misalnya oke berapa sekitar 2 tahunan nah ini dia nih ini udah mulai nih ini kita lihat jadi otomatik untuk horden nya tirainya otomatik ya semuanya dari panel jadi udah serba smartphone nih semuanya smart deh disini wah ini dia nih ini kalo di game ini raja terakhir nih Bim raja terakhir iya gak? area terakhir ya area terakhir ya tapi kita udah gak sabar banget wuh wah nice banget nih Leader lihat jadi kayaknya kita langsung aja reveal harganya ya oke sudah siap pak bro siap dong untuk reveal harga rumah ini berapa? 100 miliar rupiah nah gitu dia nah 100 miliar dapetin oke Bimladar itulah tadi 5 rumah termahal yang pernah kita review gimana San? ngeri banget ya dan cakep banget sih BSD emang ya iya kita kesana tuh yoi import semua golf view wah view nya tuh luar biasa halaman belakangnya yang pondok ini juga bagus tuh ya yoi itu kan yang kedua pondok indah itu juga mewah banget apalagi rumahnya di pojok oke wow pondok indah lagi ya ya itu dia jadi lokasi juga oke banget siap next category San apa San? oke yang berikutnya ya kita akan melihat 5 rumah terdemand dijual dalam keadaan semi furnished jadi semua yang nempel itu udah pasti ditinggalin karena desainnya style eclectic mix modern klasik ya San ya itu combining with Italian landscape landscape ini gue kebayang kalo udah gelap udah malem ini lighting lighting yang ada di rumah ini sih bener-bener ngangkat banget ya ya betul kayak ini kita udah mulai gelap kan ya makin cantik betul karena itu juga merupakan salah satu punggulannya betul dari desain rumah ini kita ngeliat dari pintu dan desainnya aja udah keren banget ya konsepnya apa San? ya ini style eclectic penggabungan lagi dengan klasik dan juga ada penggabungan lagi dengan Italian landscape jadi ada modernnya juga macem-macem macem-macem keren banget ya miliarder harus merogoh kocek sedalam 9,9 miliar rupiah negotiable yeay yeay pertama kali gue melihat rumah ini wah ini bener-bener terang tapi gak panas karena ada pohon-pohonnya banyak betul cocok dengan konsepnya cozy resort fillhouse iya bener itu emang emang bener-bener menggambarkan situasi dari rumah ini ya jadi memang konsep vila dan openness openness memanjakan si owner dan stabil untuk konsep gaya vila miliarder harus merogoh kocek sedalam 14,9 miliar rupiah negotiable waduh mantap mantap kita ada di pejaten wih pejaten jadi konsepnya tuh juga unik nih san iya perpaduan konsepnya tuh keren menurut gue ada French ya modern ada French classic modern ada tropical ada industrialnya ada industrialnya betul-betul segadol-gadolnya ini keren banget kita ada di pool ini dengan nuansa kayak resort enak banget bener-bener sore disini kebuka semuanya dari tadi angin iya enak banget ini area dapur bersih dan uang makannya keren banget miliarder wah gokil ini udah kayak cafe banget stylenya jadi miliarder harus merogoh kocek sedalam 30 miliar rupiah negotiable yes itu dia wah san gila lu harus lihat kamar utamanya men walking closetnya gede kamar mandinya juga luar biasa besar Bim lu harus lihat di bangunan yang pertama itu voidnya tinggi banget dan living roomnya itu megah wah tinggi dong ya berarti ya gokil sih terus sama pilar-pilarnya itu mendeskrisifkan bahwa ini memang European klasiknya bener-bener khas Itali dan juga banyak sekali fasilitas yang ada di rumah ini oke miliarder harus merogoh kocek sedalam tiga puluh puluh delapan miliar rupiah negotiable yes itu dia angkanya itu untuk unfurnished oh oke siap kalo miliarder pengen yang full furnished hubungin kita langsung negosiasi negosiasi sama kita ya yes oke ini pemandangannya semuanya pemandangan spektakuler spektakuler ini 360 loh bisa pool view bisa iya mantep banget bisa golf view bisa kadang-kadang kita kalau property lo pilihannya kalau nggak pool view atau golf view atau city view ini semuanya dapat semuanya dapat nice nice banget jadi memang concept rumahnya kan modern tropical nuansa resort ya jadi inside outside inside outside jadi suasana kayak liburan terus liburan terus hasil karya arsitek ternama siapa saat? Irianto wih dia udah menomong ya yes 100 miliar rupiah golf view yes wuhuu oke miliarder itulah 5 rumah ter-the best versi the miliar team emang the best ya yes jadi menurut miliarder yang paling the best yang mana nih? cocok nggak nih sama versi kita makanya komen deh komen ya di kolom komentar kita oke next kita akan bahas sebenernya kategori juga yang cukup kita jarang sebenernya sampai sini tapi kita sering dapat permintaan untuk kita review bener apa tuh Ustaz? ya itu apartemen ya oke jadi saatnya untuk melihat 5 apartemen terbaik versi tim produksi dari The Miliar Team ini dia check it out kita sekarang berada di project Arumaya Residence oke bahwa ada satu-satunya sky pool dengan ukuran Olympic betul yang ada di lantai atas lantai atas di lantai 24 oke in the living room ya oke cukup luas dengan semua lantai yang ada di unit di Arumaya Residence ini adalah marble oh nice semua lantai mewah ya ya marble mendapatkan unit di Arumaya Residence ini berapa Bim? starting dari 1,5 miliar rupiah 1,5 kita mendapatkan apartemen baru di Arumaya si Matupang si dirinya yes keren banget kita bukan bedah rumah tapi kita bedah apartemen oke brand new apartemen secara lokasi ini kita ini sebenarnya deket banget ke pusat kota iya jadi kita tuh kayak di tengah-tengah gitu di tengah-tengah ya jadi easy access betul strategis banget in total ada 25 fasilitas nih teman-teman 25 25 di area seluas 8.600 square meter totalnya nah di di outdoor ini tuh ada fasilitas barbecue area terus ada kolam buat anak terus kolam buat dewasa semi Olympic size juga paling specialnya tuh banyak tempat buat teman-teman untuk hangout duduk-duduk jadi banyak seating area dan hijau banget nah untuk unit 230 square meter akan merogoh koche miliarder seharga seharga 12 m saja ih keren masih nego masih nego lagi ya gua lagi ada di area lebak bulus satu project yang keren banget apartemen The Veranda Residence nah jadi konsepnya itu memang menyatu dengan alat the luxurious resort living wow sudah dikelilingi oleh aliran sungai ada dua aliran sungai jadi kesannya kita ada di tengah-tengah kayak pulau gitu ya kayak pulau bener-bener keren-keren seru banget sih yes nah makanya dengan 2,3 hektare developer ini bisa apa ya bisa ngasih banyak banget hampir semuanya lah ya harga dari sebuah unit di The Veranda jadi berapa Sandi? togoh lah kocek miliarder sedalam mulai dari 1,7 miliaran oke 1,7 udah dapet unit di sini iya ya kita sekarang ada di area alam sutra ada beberapa fungsi oke jadi ada working space ada residentialnya ya ada Soho juga dan ada retailnya juga ya ada retailnya juga oke keren banget jadi semuanya ada lengkap di sini ini konsep baru banget oke oke apartemen yang bisa jadi pilihan miliarder yang memilih untuk kreatif yang memilih untuk bisa punya aktivitas yang cepet dan miliarder ini berada di dalam satu bimbing yang mixed-use building jadi miliarder harus merogoh kocek sedalam 1 miliaran rupiah wah jangan lupa ini adalah apartemen termewah di area alam sutra ya dengan konsep Jepang ya Japanese resort condominium ini oh oke mantap summing poolnya nih the main poolnya itu gede dan panjang banget nih miliarder wah luar biasa nah unitnya dia total ada 322 unit oke 322 dengan total line area itu 5000 sqm gede banget gede rogoh lah kocek miliarder sedalam 1,8 miliaran yes setelah dari 1,8 emad miliarder sudah mendapatkan unit di Yucata Suites mantap oke mantap wah kita akhirnya udah di dalam nih San hui tadi kita udah ngebahas 5 apartemen terbaik gimana San selain termewah ini juga yang terbaru yang ada di Jakarta jadi miliarder pun masih bisa beli nih masih ada unit-unitnya ya kita juga tadi apartemen bukan gak cuma di Jakarta kita sampai ke area alam sutra juga loh yoi karena memang apartemen-apartemen itu juga third the best-nya iya bener jadi kalo bisa miliarder juga pilihannya yang mana langsung aja tulis di kolom komen pastinya dong oke next kategori apa San? nah ini yang ditunggu-tunggu oleh miliarder karena kali ini kita akan melihat 5 episode terfavorit versi dari miliarder oke yuk oke San kita bisa langsung summary aja ya dengan luas tanah 1150 bim dan bangunannya 1750 oke kamar tidurnya ada 5 kamar maninya ada 6 dengan lantai ada 3 jadi sebenernya 2 lantai plus basement di basementnya sendiri bisa sampai 10 mobil carportnya sendiri juga bisa sampai 10 mobil jadi untuk rumah mewah miliarder memang udah cocok banget jadi semua spesifikasi dengan spesifikasi yang sedemikian mewahnya iya kalo misalnya miliarder juga suka dan mau memiliki rumah ini pasti hubungi kita aja langsung pasti dong kita juga nanti akan anterin miliarder ke area pondok indah ya disini kita bisa wah kita bisa ya miliarder bisa langsung melihat kemewaan rumah oke miliarder harus merogoh kocek sedalam 85 miliar rupiah negotiable wow ini bener-bener lokasi strategis aksesnya gampang dan yang menarik adalah bentuk tanahnya oke ih susah nih nyari yang bentuk tanahnya ngantong kayak gini jadi kalo misalnya mau ada acara butuh parkiran yang banyak ini pun bisa menjadi opsi opsi ya untuk parkir ya oke oke banyak banget ruangan-ruangan yang pelong aliran udaranya bagus banget iya penerangannya bagus banget dan rumah ini anti gelap wah oke kayaknya banyak kaca-kaca soalnya kan memang udara banyak kaca-kaca dan banyak ruangan terbukanya oke oke iya ini emang ini cantik banget ya kalo sisi kita dari sini berdiri melihat rumahnya itu cakep banget apalagi kalo misal udah pas senja atau malam itu lightingnya bagus banget ya bagus banget iya harus merogoh bener kocek sedalam 27 miliar rupiah negosional negosional yes 3087 gede banget wah kerja keras kita hari ini ya dan viewnya itu keren banget viewnya golf dan danau wow bisa dapet semuanya oke tanah 3078 bangunannya 2500 2500 oke spesialnya lagi untuk rumah yang mewah ini itu di arsiteki oleh arsitek yang sangat ternama oh ternama banget hasil dari karya arsitek Irianto Irianto ya bener-bener ini selasarnya ya dari bayangin party disini ya ini bisa malem-malem atau siang-siang sih ga ada masalah tapi kalo malem gue udah ngebayangin ini lighting area luarnya bagus banget kuasa ambiansnya bagus ya cantik banget ya cantik banget baik harganya rumah ini berapa? 100 miliar rupiah nah itu dia baik 100 miliar dapetin oke ini gak ada ketemu area lain di pondok indah selain di area sini ya dan juga ini udah private security udah ada posat pamit sendiri tadi private poolnya juga udah panjang banget ada sauna Bim ya ada juga fish pond lu bisa perihara ikan lu mau kasih nama ikan lu mungkin kemarin kita ketemu sama si Jackie kan Jackie bisa gue pindahin ke sini? bisa ya bisa Johnny juga bisa bisa terus ada apa lagi tadi lu ke lantai paling atas ya ada area rooftop rooftop ya tadi lu ke atas ya area rooftop juga keren disitu ya terus juga ada ruang gym disini karena memang kebetulan disini bikin ruang gym juga bisa dipake buat ruang gym buat miliarder yang mau tentunya pake ruang gym nah terus wah area nya banyak ada area office tuh ya tadi gua di lantai basement juga ada ruang meeting ada ruang meeting nya ya jadi ada ruang hobby room bisa ruang entertainment room bisa terserah miliarder funksionalisinya buat apa karena juga tadi kalau misal udah ke basement ada ruang meeting itu juga itu mau dijadikan ruang entertainment nya juga bisa sebenarnya itu pilihannya ada di miliarder sebetulnya gitu jadi banyak banget function room nya yang bisa dijadikan apapun yang miliarder mau dan kita entertain orang mau ngundang orang lu mau bawa temen-temen lu untuk menjamu disini party dining area nya aja gede banget ya party disini juga udah keren banget nih nampung banyak orang 100 orang bisa lah ya kenapa? karena luas tanah nya aja besar besar bangunannya juga besar dapatkan rumah di area pondok indah ini dengan merogoh koce kalian sedalam 59 miliar rupiah negotiable oke kita berada di daerah Cipete wow Cipete kalau udah nama Cipete itu udah area nya sekarang jadi idola banget ya primadona lah sekarang jadi kalau misalnya kita mau bikin acara gitu ya itu keren banget asik banget jadi kayak area atas juga ada outdoor nya bisa di bawah juga bikin barbecue ya di atas ya di atas ya di sini bikin full fight party nya juga enak gitu loh kayak di film-film ya hobi otomotif bisa hobi masak bisa hobi renang hobi party atlet party hobi ngundang ngundang entertain temen-temen lo waduh bisa semua dari lokasi juga strategis banget yoi jadi miliarder yang mau memiliki rumah ini harus merogoh kocek berapa San? sedalam 20 miliar rupiah negotiable wow oke pas banget dengan desain yang keren ini oke miliarder yes kita sudah ada pengunjung dari show ini dan kita lagi ada di satu ruangan asik banget ya di project ini ini khusus untuk main anak nih ini ya seru makanya di settingnya seru banget oh iya nih ada si ada si putan nih waduh hi ayo jeky oke kita tadi sudah review 5 video terbaik dari pilihan miliarder itu based on view semuanya yang tertinggi dan terbanyak kita kasih dalam 5 the best makanya tiap episode nanti jangan lupa like juga kita akan keluarin episode-episode yang baru di like di komen nanti kita akan bikin lagi di tahun berikutnya oke dan kita sudah di pengunjung 2021 ini kita mengucapkan terima kasih kepada siapa aja San thank you so much buat para miliarder yang sudah pernah transaksi sama kita maupun yang akan transaksi sama kita yang sudah nonton sudah like sudah subscribe semuanya terima kasih thank you so much dan juga para owners para developer yang sudah membantu kita juga ya untuk rumah-rumahnya di listing dan kita review thank you so much untuk berikutnya silahkan menghubungi tim dari The Miliard Team by Grandevida Property kalau misalnya properti yang mau di review oke kayaknya segitu aja segitu aja udah kita ketemu lagi di 2022 siap dan semoga miliarder makin cuan di tahun 2022 jangan juga tetap sehat selalu pastinya dan kita abur salam cuan salam cuan 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 terima kasih Terima kasih.